Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Rengka membuat nanas goreng crispy Jadi seperti ini bentuknya Memang warnanya agak gelap Karena teksturnya manis teman-teman Seperti ini kita incipin ya Bismillahirrahmanirrahim Manis anak banget Yuk kita coba bersama-sama Jangan lupa bantulah komen subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak tertinggal di aputan Dapur Rengka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman untuk membuat nanas goreng Yang super kriuk, super crunchy Dan super guri Ini kita memerlukan Satu buah nanas ya teman-teman Nanas ini yang sudah matang Seperti ini Ini saya belinya Rp. 5.000 teman-teman Oke nanti kita bersihkan Dan kita potong-potong Yuk kita masuk ke persiapan selanjutnya Teman-teman Pertama-tama anda masukkan tepung ya Sepukur Rengku Tepung beras Dan juga baking powder Anda kasih air teman-teman Airnya 300 ml dulu ya Sekarang anda masukkan garam teman-teman Jadi untuk penggunaan air ya Ini tadi saya total semuanya 400 ml air Teman-teman ini yang terakhir ya Untuk tidak menyerap minyak banyak-banyak Anda kasih satu sendok makan margarin Yang sudah anda lelehkan Teman-teman ini nanasnya sudah saya bersihkan ya Saya cuci biar dia hilang ketahnya Saya potong iris-iris seperti ini ukurannya Terus teman-teman saya siapkan ini teman-teman Ini air ya Airnya ini 75 ml air Saya kasih 5 sendok makan teman-teman Oke 5 sendok makan Jadi ini nanti gunanya untuk adonan kermesnya teman-teman Kita masukkan teman-teman ya Nanasnya ke dalam adonan basahnya Oke nah seperti ini Jadi nanti saat kita goreng dia ready ya Untuk kita masukkan Tambahin lagi Oke sekarang kita masuk ke dalam proses penggorengannya Teman-teman sekarang anda siapkan minyak yang panas ya teman-teman Oke habis itu anda masukkan si gorengan nanasnya Adonan nanas Sambil anda bulat balik teman-teman Seperti ini ya Kalau sudah matang teman-teman Setengah matang maksud saya Sekarang anda masukkan si adonan kermesnya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekarang baliknya anda kasih ya ini Nah Ya memang warnanya agak kehitam Kecoklat-coklatan ya maksud kami Karena dia dari bahan yang manis teman-teman Tidak masalah Tapi rasanya tetap enak Seger Gurih dan juga gede Teman-teman kalau sudah matang ya Kecoklatan seperti ini bisa anda angkat Nah Jadi dia tidak gosong teman-teman Ya memang teksturnya seperti ini Karena warnanya ya Karena dia memang manis dari awalnya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya